Hari Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah semakin dekat. Tradisi berburu baju baru pun sudah mulai terasa di kota Makassar. Pusat-pusat perbelanjaan diserbu warga dari daerah-daerah di Sulawesi Selatan, termasuk Pasar Sentral yang diserbu pengunjung pada Sabtu 15 April. Seperti apa suasana Pasar Sentral di Makassar? Selang Lebaran kami sudah terbulansu dengan Rekan Fahki Intias, reporter dari Tribun Timur. Silahkan laporan, Rekan Fahki. Baik, menjelang hari Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Warga Sulawesi Selatan mulai berbondong-bondong dari berbagai daerah seperti Sidra, Bulukumba, Sinjai, Parepare, hingga Luwu berkunjung ke kota Makassar, memenuhi pusat-pusat perbelanjaan yang ada di kota Makassar. Salah satunya yakni Pasar Sentral Makassar. Salah satu pusat grosir terbesar di Timur ini menjadi tempat tujuan dari pelancong dari berbagai daerah untuk berburu baju Lebaran. Seperti pantauan Tribun Timur, sejak beberapa hari terakhir, Pasar Sentral Makassar sudah ramai dikunjungi oleh warga Sulawesi Selatan. Mereka berbondong-bondong melihat pakaian-pakaian yang menawarkan berbagai macam promo dan diskon menarik. Promo pakaian seperti Rp100.000 untuk tiga pakaian itu sudah mulai menghiasi Pasar Sentral Makassar. Tak hanya pakaian wanita, pakaian pria, hingga aksesoris, maupun sepatu dan sendal juga diberikan harga promo menarik bagi warga kota Makassar. Tak hanya di Pasar Sentral, beberapa tempat lainnya juga pada dikunjungi seperti Mal Panang Kukang, Mal Ratu Indah, Pasar Butung, hingga ke Nipah Park. Seperti itu Rekan Timur. Baik, terima kasih atas laporannya Rekan Fakih. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.